Fir'aun dikenal sebagai Raja Mesir yang minta dianggap sebagai Tuhan. Suatu ketika Asyah mengajak Fir'aun bermain. Aku ingin bermain denganmu. Siapa yang kalah dalam permainan ini, maka dia harus pergi ke gerbang istana dengan bertelanjang bulat, kata wanita yang mengasuh Nabi Musa itu. Fir'aun menyanggupi dan mengiakan aturan permainan tersebut. Sesaat kemudian Asyah ternyata berhasil mengalahkan Fir'aun dalam permainan tadi. Dia lalu berkata, Penuhilah janjimu. Keluarlah dari istana dengan bertelanjang bulat. Mendengar itu, Fir'aun pun berkata, Maafkanlah aku, maka engkau akanku berikan sekotak permata. Asyah menolak tawaran itu. Jika engkau memang benar-benar Tuhan, maka penuhilah janjimu. Karena memenuhi janji merupakan syarat ketuhanan sergah Asyah. Akhirnya Fir'aun, sang raja yang memaksa warga Mesir menyembah dirinya, menanggalkan pakaian. Dia telanjang bulat. Kemudian berjalan menuju gerbang istana. Lalu apa yang terjadi? Ketika para hamba sahaya perempuan berada disana menyaksikan Fir'aun telanjang, mereka langsung mengingkari ketuhanan Fir'aun. Mereka berpikir, bagaimana mungkin Tuhan yang maha agung buruk rupa. Gara-gara permainan Asyah ini, banyak orang mengingkari ketuhanan Fir'aun dan berpaling kepada keimanan kepada Allah. Substansi kisah ini adalah tentang iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Allah adalah kesempurnaan. Tak ada kekurangan melekat pada dirinya. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas berikut ini. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.